Oh, iya juga. Kalau udah berkeluarga harus ada SMI-nya, sudah nanya istri, mobil apa yang disuka, tapi kayaknya agak sulit nih minta izin. Otok pot live bikin ya, otok pot live. Pasti kocak sih, gak ada yang nonton. Nah, oke deh sahabat Toto, balik lagi bersama gue dan Mas Nabil kali ini. Di tengah kita ada Riri. Nah, mungkin sahabat Toto sering melihat Mbak Riri ini. Iya, lebih sering daripada kami berdua. Karena Mbak Riri ini adalah salah satu staff sus dari Otoproject. Iya, staff khusus. Iya, staff khusus untuk video produk. Gue kayak orang bingung nih di tengah nih. Iya, iya. Gak apa-apa kayak orang bingung. Nanti juga lama-lama gak bingung. Ya, pada akhirnya diundang juga nih ke podcast terlaris di channelnya Otoproject. Soalnya kalau se-YouTube enggak ya? Se-YouTube enggak? Se-Otoproject, se-Video Otoproject. Karena cuma di Otoproject aja, view-nya banyak. Iya. Eh, gimana sih? Ya udahlah. Nah, karena kita panggil ke Mbak Riri ke sini adalah, katanya kan dia mau beli mobil nih sahabat Toto. Iya, katanya Riri mau beli mobil. Amin, Allah amin. Bentar lagi mau beli mobil. Amin. Akhir tahun. Amin. Amin. Tapi dia pengen nanya-nanya sebenarnya. Gimana caranya beli mobil. Tapi sebelum itu, gue pengen nanya ke Riri dulu. Oh, lu dulu yang nanya ya? Iya. Oke. Sebenarnya lu ngeliat mobil itu, apa ya? Bukan ngeliat. Beli mobil itu apa sih yang dilihat gitu? Spesifikasinya apa yang penting gitu bagi lu sebagai perempuan, karir, dunia maya. Apalagi Riri. Dunia malam. Iya, apalagi Riri. Udah, pengalamannya. Maksudnya pengalamannya ini kan. Banyak banget nyobain sana-sini. Coba sana-sini. Pameran sana-sini kan. Iya. Gimana? Apa sih yang dilihat sebagai wanita karir? Nah, kalau untuk nyobain banyak mobil sih bener ya. Karena top project itu kan udah banyak beli mobil untuk kita develop aksesoris kita. Terus kita juga sering hadir ke pameran-pameran kayak GIA, CMS, dan lain-lain kan. Nah, kalau misalnya dari perspektif gue yang semoga amin bisa beli mobil. Tapi ini nggak mewakilkan dan belum tentu mewakilkan semua perempuan di luar sana ya. Iya, iya. Dan beli mobil gitu. Masih tertarik pada visual sih. Visual, oh, desainnya dari luar. Iya, desainnya gitu. Maupun luar atau dalam? Nah, pertama kan luar dulu nih. Sebelum-sebelumnya itu di luar doang nih yang diperhatikan. Tapi ternyata gue pernah mendapatkan sebuah mobil yang dari luar gue suka. Tapi di dalamnya kayaknya nggak deh. Jadi ternyata visual itu juga harus diperhatikan di bagian dalamnya juga. Nggak cuma di luar. Betul. Di luar dalam. Luar dalam, gitu. Apalagi? Menarik sih, menarik. Jadi bagi perempuan tuh desain memang penting banget. Kalau bagi cowok tuh biasanya performa, mesin, perawatan. Fitur. Kok lebih banyak cowok ya pertimbangannya, pertimbangan cewek? Karena kayaknya kalau gue ya bakalan gunain mobil itu ke situ-situ aja gitu. Yang paling kantor, kemana, paling sesekali lompong, gitu sih. Jadi, yang paling sering itu sih, kayaknya lebih sering muncul di story dibandingkan penggunaannya sendiri. Lebih buat validasi ya? Oh, gue punya mobil nih. Halus validasi ya, gitu. Betul, betul, betul. Tapi, lebih dari itu sebenarnya senang aja gitu ngeliatnya. Mobilnya kayak, tapi kalau secara ukuran ya, gue kurang suka untuk mobil-mobil yang terlalu besar sih. Kayaknya agak susah juga ngeliatnya. Jadi kayak tinggi, menjangkaunya ke bagian depan itu kan agak ragu-ragu, gitu kan. Jadi, mending yang desainnya yang compact juga, gitu. Oh, yang kecil-kecil. Mobil kecil itu lebih suka. Kayak gue, betul, sih. Sama kayak dia. Dia badan, dia gede doang. Sukanya mobil kecil. Gimana kalau gak usah gue beli mobil? Sumpangin aja mobil dari Kanabil ke gue gimana? Boleh, nanti di belakang kamera lah ya. Bisa udah ngomongin. Terus, sejauh ini udah punya plan belum gimana beli mobilnya? Apakah udah nampung atau apa gitu? Nah, itu nih tujuan gue berada di podcast ini juga nanyain itu ke kalian semua. Nah, kalian kan bapak-bapak nih yang udah biasa ngeliat mobil dari performa dan segala macemnya. Kalau gue kan sebatas masih haus dengan visual nih mobil. Tapi dari segi performa dan juga harga-harga mobil sekarang tuh kan udah ada sih yang masih di bawah rata-rata. Tapi kalau untuk cari visual juga yang memuaskan luar dan dalam itu kan harganya juga lumayan. Nah, ini mungkin bisa jadi saran juga nih ke orang-orang yang juga nonton. Mungkin mereka juga pekerja, masih di umur-umur yang lagi membangun karir dan juga kehidupannya. Kira-kira gimana dengan keinginan-keinginan tadi? Ada saran gak kena bil? Tinggal beli aja sih. Gimana? Kalau beli mobil tuh awalnya sebenernya dari tujuannya, Ri. Oke. Ada problemnya apa atau tujuannya apa? Nah, mungkin Ri ada tujuan atau problem apa selama ini mungkin naik kendaraan umum udah gak enak. Di bosen. Di bosen apa. Pakai transportasi online atau umum budgetnya ternyata sama aja gitu. Iya. Tujuan utamanya adalah kesombongan. Wish! Validasi bro! Iya. Karena kan memang untuk Jakarta ya, itu kan jalanannya lumayan padat dan segala macemnya. Naik kendaraan umum sebenarnya solusi yang bagus. Cuman kan untuk mencapai titik dimana kendaraan umum itu ada kan kita juga menghabiskan kosa segala macemnya ya. Jadi lebih cepat dan juga lebih praktis rasanya memang lebih tepat untuk punya kendaraan sendiri. Dan kalau misalnya ada pilihan untuk sepeda motor. Cuman sepeda motor kan kita gak bisa pasang terpel ya. Pas lagi hujan, tetap aja basah gitu. Mobil bisa jadi rumah kedua biasanya. Iya, betul. Lo katanya mau beli mobil doang lah, mau beli rumah kan? Iya, gue mau beli ini apa namanya? Kemperven? Iya, keperven ya. Mobil Scooby-Doo lah. Iya. Mau beli itu. Iya, kayak gitu. Iya, gitu. Jadi dengan adanya mobil kita bisa berteduh. Jadi kalau misalnya hujan kita gak kena hujan karena tetap harus jaga performa badan juga. Biar gak sakit. Biar kerja, biar cari cuan. Biar lebih cepat dapat mobilnya. Ya, kalau gue sih. Kalau misalnya gue ditanya tujuan beli mobil kayak gimana. Ya, gue kan rantau nih. Beli mobil, pulang. Bisa pamer. Sama kan, kalau dikasih. Terus dulu gue. Biar bisa pamerin. Gue udah sukses punya mobil. Iya, karena masih banyak kan standar orang yang lu kalau udah punya mobil nih sukses deh. Iya, benar. Apalagi untuk perantau ya kan. Standarnya kalau gak PNS ya punya mobil. Nah, itu benar juga. Apalagi yang perantau. Kalau misalnya pulang, jadi kita bisa nih road trip. Oh iya. Jadi gak perlu harus naik bus lagi dan segala macamnya bisa road trip. Gitu sih. Kira-kira gimana nih? Benar. Ya, kalau dari gue sih itu tadi. Kalau udah tau tujuannya atau problemnya apa. Nah, itu. Kira-kira mobil yang dibutuhin itu apa sebenarnya? Kira-kira dipakainya itu cuma buat komuter pulang pergi kerja. Atau sesekali buat road trip atau buat jarak jauh juga. Gitu sih. Terus disesuaikan lagi. Kira-kira kalian tuh mobilnya buat sekarang-sekarang apa? Buat sampai beberapa tahun ke depan. Misalnya, kayak lu nih misalnya belum nikah gitu ya. Belum nikah nih. Ceritanya. Ceritanya. Emang udah? Ya, di belakang layar udah sebenarnya. Terus terus. Ceritanya misalnya belum nikah. Dalam waktu pendek itu gak perlu mobil, menurut gue ya. Gak perlu mobil yang gede-gede banget. Apalagi kalau cuma buat komuter pulang pergi gitu ya. Nah, itu mungkin bisa jadi milih mobil-mobil kecil kayak hatchback. Atau small-small SUV atau LCGC yang kayak Agia, Ayla, Brio lah kayak gitu lah. Tapi kalau kalian misalnya, contoh kayak gue udah berkeluarga gitu ya. Udah berkeluarga tuh mikirnya udah beda lagi tuh. Butuh mobil mungkin yang agak lebih gede kayak MPV-MPV yang kira-kira buat pergi sama keluarga tuh enak gitu. Buat mudik, mungkin besok kalau lebaran buat mudik lebih enak gitu kan. Kalau besar, apalagi nanti punya anak gitu. Butuh mobil buat keluarga ya. Apalagi kalau keluarganya dua. Maksudnya ada keluarga sendiri sama keluarga pertuanya. Iya, apa-apa ya. Gitu. Bukan istrinya dua ya. Astagfirullah. Ya kayak gitu sih, balik lagi ke situ. Terus setelah menentukan tuh kira-kira. Istri yang mana? Bukan. Butuh-butuhnya apa, terus ke budgeting. Ah, budget penting banget tuh. Budgeting. Dilihat juga, misalnya, kalau menurut gue, kalau masalah budget tuh balik lagi ya. Jangan sampai beli mobil tuh memeratkan kalian gitu misalnya. Iya. Masalah deas gitu, jangan sampai memberatkan kalian. Carilah mobil yang emang udah sesuai dengan budget sama kebutuhan kalian itu. Jadi biar gak memberatkan sih. Iya, iya. Benar, benar. Nah, itu benar sih. Sebenarnya, walaupun gue suka visual, pertimbangan pertama tetap budget sih. Iya, iya. Betul. Budget is number one. Iya. Karena, apa ya, kita gak tau pasti ke depannya bagaimana kondisi ekonomi kita, kondisi ekonomi nasional juga kan. Jadi kalau misalnya, gue memaksakan nih keinginan visual nih, gue suka mobil ini tapi ternyata over budget. Iya. Jatuhnya nyusahin diri sendiri dong. Iya, betul. Iya. Gue gak setuju itu. Iya. Gak setuju. Benar. Karena kami perintis bukan penglaris. Bukan pewaris? Bukan pewaris, guys. Penglaris. Aram, ada penglaris. Penglaris ya. Penglaris ya. Penglaris ya. Penglaris ya. Enggak. Kan penglaris juga banyak duit. Oh, iya. Bukan cuma pewaris. Iya, iya. Tapi lu sebenarnya udah punya list mobil apa sih yang pengen lu beli gitu? Apa, bukan kriteria, tapi mobil apa yang lu pengen? Iya. Di bayangan lu. Ada sih. Tapi kita boleh sebut merek gak sih? Sebut-sebut. Boleh. Lima deh. Lima yang lu pengenin. Lima mobil yang lu pengenin dari paling gak pengen-pengen banget sampai yang pengen banget. Lima. Apa aja? HR-V. HR-V. Honda HR-V. Itu yang paling pengen apa? Paling gak terlalu pengen. Yang biasa aja. Yang biasa aja. Gue semua rata-rata ya. Oh, rata-rata. Apa yang dapet lah gitu. Oke, oke. HR-V. HR-V. Berapa harganya? 400 ya? Ya, 400-an lah. 400 juta. 400 juta. Terus ada apa lagi ya? Ryo. Mini. Mini. Agak jauh jompo ya? Gak apa-apa. Nami juga banyak nih. Nami juga pengen kan? Nami pengen juga gemes-gemes gitu. Mungkin tempat bercewek sebelumnya. Gue gak dapet mini. Espresso dah. Mini juga kan? Iya, iya. Bentuknya mini. Memang mini. Tapi gak kopi juga. Lanjut. Wah, itu HR-V. Mini. Espresso. Terus apa lagi? Bukan, Pak. Enggak, espresso. Enggak, espresso di luar list. Espresso dapet alhamdulillah. Tapi kan ini kita bicara angan-angan. Iya, iya. Apa? Apa tuh? Apa tadi? HR-V, Mini. Terus. Tapi gue pengen banget tuh Ionic 5 sih. Anoy. Ionic 5. Ionic 5 N. Yang N. Yang N. Karena dia kan punya ya? Bisa lah. Bisa sebenarnya. Dia udah panpek. Oh ya, kemarin ya. Wah, anak. Kamu dapet harga spesial dari Hyundai ya? Gak ada. Bisa lah. Terus. Bisa N5M. Apalagi ya? Saran, Bang. Saran. Apalagi deh. Yang visualnya kurang lebih sama. Yang cocok buat lu. Itu kalau dari gue. Kayaknya high-look serangga. Gak aja. Mantap juga. Kurang aja lah itu. Itu mobil bisa untuk perputaran duit. Bisa sih. Bener. Wanita karir, bro. Di Jakarta. Beda. Visual belakangan. Iya. Benting cuan. Visual juga bisa dibikin bagus. Sekarang dia kan belakangnya bisa di. Iyi. Custom. Custom. Tapi bagus sih dia memang. Gue suka sih. Itu rekomendasi dari gue. Tapi kayaknya untuk. Bukan untuk yang gue bawa sih. Iya sih. Iya. Itu mau bertusaha. Apalagi manumual. Bahwanya. Kanibat pasti. Ambil itu. Udah, udah, udah. Terus apa lagi ya? Apalagi udah. Udah. Tiga tuh bertiga. Terus apalah lagi ya? Lampet tadi lu kan? Enggak kan itu rekomendasi aja. Apalagi ya. Kalau ini yang untuk gue sendiri ya. Bukan yang gue disupirin kan. Disupirin. Amin. Bisa disupirin. Jadi selain mikirin budget mobil. Budget supirnya juga. Suami kan bisa jadi supir. Gue duduk di belakang tapi. Iya. Gak apa-apa. Gak kurang anjur tapi ya. Bisa. Bisa. Apalagi ya. Gue deh. Dua ini masih dipikirin deh nanti. Oh yaudah. Ada sih. Ada sih nama. Ada sih mobilnya. Kemarin gue pernah liat di boot Toyota. Tapi yang namanya gue suka visual. Kadang gue gak inget nama mobilnya apa. Apa gue gue tau? Waktu di IMS. Iya. Gias apa nih? Iya. Gias apa nih? IMS kali. Gias. IMS. Gias. Gias tuh. Gias. Maksud gue tuh biar bridgingnya masuk gitu. Ngomongin di IMS. Oh IMS. IMS sama koto. IMS. Yaudah lah IMS. Gika. IMS aja lah. Karena untuk project 2025 ada di IMS. Iya. Agak ini ya. Nanti-nanti kita promosiin. Iya nanti kita cerita lah. Spill-spill dikit. Spill-spill dikit. Apa yang dilihat? Itu gue lupa tapi apa namanya. Gue tau. Apa? Kayaknya GR Corolla gak sih? Oh iya. Belum orang kaya. Belum orang kaya. Nah yang belum liat. Besok banget ini warnanya bener-bener kayak. Aura-aura orang kaya. Iya itu pilih mobil saya. Kita pernah juga bikin videonya. Iya dan itu kan dia gak bukan yang kaya besar kaya Pajero gitu kan. Dan desainnya cukup compact dan suka sih. Beliin dong. Boleh. Berapa? 1,2? 1,3 ya? 1,3. Oh 1,3. Nanti ikut om aja dulu ya. Oh ada satu lagi mobilnya. Tapi bukan untuk yang gue bawa sih. Ini kan impian ya. Iya. Gue tuh waktu itu di jalan terus jadi suka. Ini karena visual juga sih. Gue gak tau performa dan segala macemnya ya. Eh tunggu dulu. Oh Land Cruiser. Katanya gak mau mobil gede. Tapi beli. Gue suka sama tampilannya. Bagus gak sih? Gak dibawa sendiri tadi. Iya tapi gak bawa sendiri. Iya sih. Lu aja yang bawa. Gue di hire jadi supin ternyata. Iya. Ya Cruiser oke lah. Oke kan. Peren banget itu. Performa jempolan. Bensin juga. Harganya gini-gini juga. Harganya dapet brio. Empat. Wah lebih. Eh delapan. Sepuluh. Dua belas bisa. Gue tau strateginya. Apa? Gue harus beli helix serangga beberapa. Buat nabung beli. Bisa. Bisa. Bener gak? Bener. 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 Tapi nabungnya sepuluh tahun lagi ya. Semoga bisa tercapai semua cita-cita Riri. Pengen beli mobil lima itu. Iya. Semoganya bisa dapet semuanya. Dan. Tadi juga udah mention soal IMS bener ya. Walaupun bridgingnya rusak. Gara-gara mereka berdua. Oke. Tapi gue pengen kasih tau bahwa. Auto Project tuh bakal ada di. Pameran tersebut. Yeay. Iya. Ada ini ya. Harusnya ada konfetid. Tapi tolong ya. Editor ya. Bener. Jadi kita tuh terakhir ikut IMS. Ataupun pameran si jenisnya itu di tahun 2019. Itu udah lama banget. Wuuu. Dan pada akhirnya di tahun 2025 nanti kita akan hadir. IMS dengan boot yang bener-bener luas. Iya. Dan megah juga. Jadi nanti sahabat-sahabat Oto bisa langsung datang ke sana. Yang berkunjung ke IMS dan lihat langsung aksaris-aksaris kita. Terus ada juga hiburan-hiburan menarik dari lainnya. Dari mereka berdua tentunya kalau bisa temukan di sana. OtoPod live bikin OtoPod live. Bikin OtoPod live di sana ya. Pasti kocak sih. Gak ada yang nonton. Ada orang lewat. Iya. Misalnya ya. Lira. Bisa. Bukan tuh gitu. Kalau di Youtube itu views-nya misalnya seribu. Tambahin aja sama mereka-mereka itu. Oh iya. Kalau ada video ini nyampe berapa? 15 ribu penonton. Kita bikin OtoPod live. Kalau diterima idenya. Nah kebetulan yang ngurusin juga ada di sini lah. Nanti minta izin ya. OtoPod live bisa ya. Mau penghubungannya OtoPod. Kalian harus pake kostum deh. Boleh. Kostum biduan. Gak ada kostum kartal. Koko melon. Koko melon. Koko melon. Eh tapi gue penasaran deh sama yang lu bilang lu mau camper van itu. Beneran gak sih? Sebenernya beneran. Cuma di video aja. Beneran gue gak suka mobil camper van tuh gak suka gue. Tapi kalau lu sukanya mobil kayak gimana? Gue sukanya mobil sedan. 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 Sukanya mobil sedan sama mobil gede. SUV gede. Bukan SUV yang nanggung ya. SUV yang gede gitu. Gue suka. Kayak Land Cruiser. Sama iri-iri. Iya nanti gue suruh dia bawa. Nah iya gue suruh dia bawa. Itu kan memang. Tadi udah kontrak nih. Iya ya. Iya terus mobil sedan. Sedan tuh apa aja? Banyak. Ada Camry. Iya Camry. Ada Ford. Ada emplasi. Sebelum Camry carry dulu aja. Carry? Carry kan ya udah gak produksi gak sih? Ada sih. Masih ya. Masih. Aduh maaf ya Suzuki kita ledekin mulu. Astaga. I love Suzuki. Iya. Kita cinta Suzuki. Karena murah. Iya lah. Berkarisma. Amat. Lanjut lanjut. Kalau mas Nabil lah. Oh udah sedan aja. Gue ketahuan gak ngerti mobilnya ntar. Kita tanya nih ke orang yang. Ah gue mau tanya. Mobilnya udah banyak. Iya. Bukan Nabil. Tapi disekian banyak koleksi mobil lu. Yang udah gak muat di garasi itu. Iya. Lu paling suka dan pengen banget. Itu punya mobil tuh yang kayak gimana sih gitu. Nah itu tadi yang gue bilang. Karena gue udah berkeluarga gitu ya. Ah pertanyaannya. Pertaniannya agak salah tuh. Pertanian. Pertanyaan. 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 Pertanyaannya agak salah. Apa? Harusnya kan. Dari semua koleksi itu. Tanyaannya. Apa mobil yang paling dia suka. Itu semua yang mobil dia suka dia bisa beli. Pertanyaannya harusnya. Apa mobil yang gak diizinin sama istrinya. Oh. Mobil yang mana. Kalau udah berkeluarga harus ada SMI-nya. Sudaranya istri. Mobil apa yang disuka. Tapi kayaknya agak sulit nih minta izin. Tapi ternyata diem-diem udah beli. Belum. Mana ada. Apa ya. Pengen tuh sebenarnya. Yang diomongin Riri sebenarnya. Mini gue pengen. Mini Morris. Mini Countryman Morris. Mini Countryman. Mini Countryman. Bagus kan. Yang dimana ya? Yang ini yang besar. Oh yang bukannya belakang ya? Bukan. Gimana sih? Itu Clubman. Sudah karena gak produksi juga. Countryman gue yang gede. Yang agak SUV-SUV gitu. Gue sering liat tuh lagi macet-macetan di atas ojol. Di atas ojol. Gue yang atas ojol. Panas-panasan. Pacific banget ya. Terus sebelah gue ada ini. Mobil Mini itu. Countryman. Apalagi yang baru. Wah keren banget sih itu. Tapi itu kok gak muat keluarga? Muat sih. Muat sih. Kalau cuma anak, istri, sama anjing. Anjing. Terus terus. Yaudah itu sih sebenarnya. Tapi balik lagi ya. Itu kan. Karena udah berkeluarga. Kayak gak mungkin. Gak mungkin ada mobil itu kayak. Tapi mungkin jadi mobil kesekian. Mobil keluarganya juga ada. Bisa sih. Bisa. Kan rumahnya juga banyak. Tinggal taruh di rumah yang mana. Ya gitulah pokoknya. Kak beli kak. Nanti jual bekas ke gue. Iya. Memang. Istri yang pertama. Gak suka. Gak apa-apa. Eh. Horo banget. Jaman gitu. Rasa-raasa tuh. Iya kan gue gak ngomong istri kedua. Astaga rumah. Ada ketiga. Iya gitu lah. Cukup gata-gata panjang perbincangannya. Ini udah panjang ya? Iya udah. Udah 50 menit ini. Iya udah sejam. Oh iya. Udah sejam. Udah lah ya. Udah lah. Terima kasih banyak. Rilih udah main. Iya iya. OtoPod walaupun kita gak ngundang ya. Iya. Tiba-tiba aja. Tiba-tiba. Minta di langsung ada. Makanya kita bikin konten OtoPod. Dan terima kasih buat sahabat Oto yang udah nonton sampai detik ini. Terima kasih banyak. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng ya. Komen. Komen. Nyalakan lonceng, notifikasi biar kalian tuh update terus tentang video-video otomotif di channel YouTube Oto Project. Dan kalian bisa cari sosial media kita yang lainnya ada di mana Mas Nambil? Ada di TikTok dan Instagram at Oto Project. Betul. Mari kita bareng-bareng ucapkan slogan. Iya, iya. Coba gak seronglah dia benar. Ayol Rilih dipandu. Iya. Oke, sampai jumpa di Oto. Oto Project. Bikin mobil auto trend. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax